selamat menikmati la yusannu al azanu lil marati wa yusannu lahal iqamah bagi perempuan tidak disunnahkan azan azan saja kagak sunnah padahal azan itu ngajak sholat azan pakai speaker nah sekarang kalau perempuan baca sholawatan disebarin lewat youtube sunnah apakah kagak gira-gira itu ngajak orang sholawatan sunnah enggak 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 mau ngajak sholat-sholat wajib aja perempuan enggak sunnah azan wa yusannu lahal iqamah sunnahkan iqamah nah iqamahnya iqamahnya tidak untuk masyarakat umum untuk jamaah sekitarnya saja sama-sama jamaah perempuan kalau ada laki-laki kagak boleh perempuan iqamah yang iqamah siapa ya laki-lakinya tadi jadi seandainya nih Pak Abdul Latif nanti jadi kiai pengasuh pesantren putri yang iqamah siapa Pak Abdul Latif sendiri jadi datang iqamah Allahu akbar Allahu akbar asyadu an la ilaha illallah asyadu anna muhammadan rasulullah setelah itu Pak Latif ingin mami jangan nyuruh santriwatinya iqamah sedangkan laki-laki sunnah adhan dan sunnah iqamah itu beberapa perbedaan ada lima hal yang menjadi pembeda kemudian diantara hal yang membedakan tidak disebutkan di fikiman haji saya ambilkan dari al-mu'tamad yaitu selanjutnya terkait keutamaan sholat di masjid dan di rumah hukum asal sholat fardu laki-laki adalah di masjid sedangkan hukum asal sholat fardunya wanita adalah di rumah sholatnya laki-laki yang paling bagus adalah di rumahnya kecuali sholat fardu jadi sholat fardu bagi laki-laki hukum asalnya adalah di masjid yang tidak ke masjid karena punya uzur punya alasan syarih nanti dibahas dibahas pembahasan sholat jamaah gitu sedangkan perempuan maka sholat perempuan di rumah lebih afdal jika dibandingkan sholatnya di masjid dalam hadis Abu Dawud dan Bayi Haki dengan sanat sahih dengan sanat sahih Rasulullah s.a.w. bersabda dari hadis Ibnu Mas'ud sholatul mar'ati fi baytiha afdalu min sholatih fi masjidiha jadi sholatnya perempuan di rumahnya lebih afdal dibandingkan nih perempuan sholat ke masjid apakah boleh perempuan sholat berjamah di masjid boleh dengan syarat-syarat berikut ini yang pertama memakai pakaian yang biasa bukan pakaian kondangan siabuya umiha pakaian yang biasa dipakai keseharian bukan untuk pakaian kondangan karena kalau pakaian kondangan biasanya pakai yang bling-bling kalau zaman sekarang itu menarik dan mencuri perhatian itu satu yang kedua syarat perempuan sholat ke masjid tidak boleh berdandan apalagi memakai minyak wangi berdandan berlebihan maksudnya ya tidak boleh berdandan berlebihan atau bahkan tidak boleh berdandan dan memakai minyak wangi satu saat baginda nabi s.a.w. mau ke masjid berpawasan dengan salah seorang ibu-ibu kecium semerbak wangi wangi gitu kecium ditanya nabi mau kemana mau ke masjid pulang dulu mandi mandi junub dulu disuruh mandi seperti mandi junub baru silahkan ke masjid itu syarat yang kedua tidak berdandan tidak pakai minyak wangi yang ketiga datang ke masjid dalam kondisi sudah memakai pakaian syari saya ulangi datang ke masjid sudah memakai pakaian syari sudah mau pada romalton hati-hati anak-anak perempuannya kadang datang ke masjid pakai celana ketat mau kenannya dikuwal-kuwal kayak apa kecil gitu kan sampai masjid baru pakai pakai mau kenal giliran keluar dari masjid sudah buka auratnya lagi astagfirullahaladzim kalau di Bekasi enggak ada usaha terakhir kayaknya ya Alhamdulillah enggak ada kayaknya ya iya enggak boleh jadi datang ke masjid sudah dalam kondisi pakaian syar syar ini faham ya kemudian ketika ke masjid seandainya ada pintu khusus perempuan masuklah melalui pintu khusus perempuan tadi sebisa mungkin masuk melalui pintu khusus perempuan kemudian yang kelima hindari ikhtilat atau ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan tidak jelas ini haram campur baur yang tidak jelas mengarah kepada persinahan ini seluruh ulama sepakat haram sambil ke masjid ngobrol sama anak tetangganya wah seneng itu pengennya tiap jam ke masjid seperti itu pengen ngobrol sama anak tetangganya ada mamak yang hobi dandan minor ke masjid Pak Rudy nyaman sekali pengen ke masjid terus gitu ya tungguin di post segala terus sebisa mungkin perempuan itu kalau mau datang ke masjid mendekati waktu ikhomat mudah gak maksudnya karena kan ada jarak antara adhan dan ikhomat 10 menit mungkin 15 menit sebisa mungkin masuk masjidnya berangkat ke masjidnya mendekati waktu ikhomat sholat sholat dulu di rumah jadwalnya biasanya 10 menit masih ada baru berjalan gitu datang ke masjid sholat setelah sholat sebisa mungkin kalau emang masjidnya tidak ada tempat khusus perempuan gitu kadang-kadang masjid cuma depan bagian depan laki-laki berakang perempuan cuma dipisahin oleh satir kayak gini dari kain kadang kalau model seperti itu sebisa mungkin selesai salam buru-buru pulang laki-lakinya nanti laki-lakinya dikir dulu biar emak-emak pulang duluan menghindari ikhtilat lagi biar tidak campur baur karena kita sering anjurkan kalau pulang pengajian dari sini tolong emak-emak duluan sama suami-suaminya yang datang tidak sama istrinya belah belakangan khawatirnya nanti gandeng tangan istri orang lain kalau gak hati-hati datang kakak bawa istri pulang maunya bawa istri kan ya repot kan gitu Pak Rudin bawa istri gak ke sini gak jangan gandeng orang lain ini nanti ini kita anjurkan yang laki ibu-ibu dulu anda memang ada suaminya ya sama suaminya dulu ya jadi sholatnya perempuan lebih afdal di rumahnya sholatnya perempuan yang tinggal di masjid Nabawi di sekitar masjid Nabawi tetap lebih afdal di rumahnya sholatnya perempuan yang tinggal memang orang penduduk asli Mekah sana lebih afdal di mana sholat di masjid di haram atau sholat di rumahnya tetap lebih afdal yang sholat di rumahnya boleh gak ke masjid boleh dengan syarat-syarat tadi dalam hadis sahih ala nusahlan pak jimu karabin pak agus ala nusahlan dalam hadis sahih bunda Aisyah mengatakan seandainya baginda nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan perilaku perempuan setelah beliau meninggal pasti beliau larang perempuan sholat di masjid itulah kenapa ulama' syafi'yah membuat syarat-syarat yang yang ketat meskipun baginda nabi juga bersabda ya ibadallah la tamna'u ima allahi masjid wahai para suami jangan larang istri kalian jika ingin pergi ke masjid beneran ingin ke masjid bukan untuk mengekspos diri ingin ke masjid ibadah bukan untuk mengekspos pribadinya dan dirinya faham itu yang pertama terkait afdal mana sholatnya laki-laki lebih afdal sholat di masjid 27 derajat 25 atau 27 derajat dibandingkan laki-laki sholat sendiri di rumah perempuan meskipun sholatnya laki-laki di masjid itu 27 derajat dibandingkan sholatnya laki-laki yang sholat sendiri sholat perempuan di rumah sendiri itu lebih afdal daripada sholatnya dia di masjid dia di masjid dapat 27 di rumah dapat satu tapi satu ini lebih afdal jadi ibaratnya ini sampaian kalau sholat ke masjid mungkin dapat pisang goreng 27 anggap seandainya pahalanya pisang goreng jumlahnya 27 nah kalau sholat di rumah dapatnya motor bit satu abdul mana itu pisang goreng 27 sama motor bit ya laki-laki ibaratnya sholat di masjid dapat motor bit 27 ibu-ibu sholat di rumah dapat mercedes benz satu menang mana itu menang ibu-ibu ini motor bit 27 ini mercedes benz gitu maksudnya kok bisa satu lebih afdal ya bisa tinggal perbandingannya bagaimana yang kedua mau kiful imam yang kedua terkait soft imam dan makmum imam 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 laki-laki jika makmumnya banyak laki-laki yang jadi imam maju ke depan sunahnya gitu perempuan ini hadisnya bayi haki dengan sanat sahih ibu da'a isha ketika ngimami softnya sama dengan makmumnya gak maju ke depan gitu enggak softnya sah sama wai itu bedanya dalam masalah sholat jamaah terus kemudian jika imamnya laki-laki makmumnya satu laki-laki maka satu makmum laki-laki tersebut duduknya di sebelah mana berdirinya di sebelah mana kanan tapi kalau anggap ini laki-laki suami terus saya anggaplah saya terus istri saya mau sholat jamaah dengan saya istri saya di mana samping kanan atau samping kiri samping kiri ada yang bilang sebelah kanan yang benar di belakang enggak sebelah kanan enggak sebelah kiri kalau sebelah kanan saya yakin saya enggak jadi sholat pasti malah ngodain tak ngodain saat makanya dibelah dibelakang saya iya kan itu sunahnya ya agak sebelah kanan sebelah kanan jadi enggak 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 dekat enggak dekat ke samping kanan imam tetap di belakang meskipun istri sendiri atau anak sendiri atau emak sendiri makmum tetap kalau makmumnya perempuan kok satu atau banyak tetap posisinya di belakang imam selanjutnya perbedaan selanjutnya jika perempuan ke masjid sholat berjamaah sof perempuan yang paling afdal adalah sof yang paling belakang laki-laki yang paling afdal adalah sof paling depan sabda baginda nabi sof terbaik bagi laki-laki sof yang paling depan yang paling buruk paling belakang sedangkan sof perempuan terbaik yang paling belakang terburuk justru yang paling depan nah sekarang para ulama yang melalui musyawarah para ulama para insinyur itu buat masjidnya biasanya itu biasanya ada bagian khususnya sekarang kayak masjid nabawi gitu sekarang masjid nabawi itu enggak di belakang itu semuanya perempuan enggak dibuatin di ponjokan gitu iya kan dibuatin di ponjokan terus di sutrohnya ini kayak kayu kuat gitu papan kuat gitu jadi nyaman perempuannya disitu wallahu a'lam besawab itu terkait perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sholat mungkin ada yang mau ditambahkan yang belum saya sebutkan disini ada bertanyakan silahkan selamat menikmati